Khawatir kalori tinggi akibat pengkonsumsi kue kering saat lebaran nanti, nah mungkin kue sehat buatan ibu rumah tangga di Makassar ini bisa jadi pilihan ya? Iya betul sekali Lia dan juga pemirsa karena kue sehat ini berbahan campuran daun kelor dan juga merupakan buah dari gagasan dari sebuah perguruan tinggi ilmu kesehatan di Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan tidak hanya untuk dikonsumsi keluarga, kue ini rencananya juga akan diperjual belikan. Lebaran kurang lebih dua pekan lagi, ibu rumah tangga pun mulai disibukkan membuat aneka macam kue kering menyambut sanak saudara maupun kerabat yang berkunjung. Namun, dibalik nikmat kue kering yang disajikan, ada bahaya yang mengancam yakni kalori tinggi pemicu kolesterol, darah tinggi dan penyakit jantung. Hal inilah yang membuat sebuah perguruan tinggi ilmu kesehatan di Makassar mengenalkan bahan baku alternatif yang kaya manfaat dan kue tetap enak dinikmati. Daun kelor atau moringa oleifera ini memiliki banyak kandungan nutrisi juga antioksidan untuk tubuh. Daun kelor hanya dikeringkan menggunakan oven atau suhu ruangan. Sebab jika dikeringkan langsung di bawah sinar matahari, kandungan gizinya akan banyak hilang. Setelah kering, daun kelor dihaluskan hingga menjadi bubuk. Bubuk inilah yang menjadi salah satu bahan baku aneka kue kering yang dibuat. Di antaranya kue sagu kelor ini. Semua bahan-bahan tadi dicampur satu demi satu hingga menyatu dalam adonan. Selanjutnya, adonan dimasukkan dalam cetakan satu demi satu. Tidak lupa berikan gizmis sebagai penghias dan rasa manis. Kue-kue ini terus dipanggang dalam oven. Dan inilah kue sagu kelor. Perpaduan bau sagu dan kelor makin mengundang selera. Selain kue sagu kelor, ada pula kue monats alias moringa nuts atau kelor kacang. Dimulai menyanggerai kacang yang selanjutnya dihaluskan, bahan-bahan ini juga dicampur daun kelor yang dihaluskan. Setelah menjadi adonan, dilanjutkan dengan pencetakan hingga proses pemanggangan. Nah, inilah varian kue kering berbahan baku daun kelor lainnya. Namun, untuk menikmati kue-kue kelor ini dianjurkan tidak dengan minuman teh atau kopi, alias cukup dengan air putih agar khasiatnya dapat diperoleh. Alwi Fauzi, Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar kita berlarli ke Jombang, Jawa Timur. Pemirsa, ada jajanan cek remes yang mulai sulit ditemukan. Iya, ini jajanan ini dibuat dari ketela yang digoreng dan diberi tambahan gula merah. Laris manis, atau madanya juga labaran nanti. Penasaran seperti apa? Berikut informasinya. Demi tidak hilang di telan zaman, Umi Fitriah warga Kelurahan Jombatan Jombang, Jawa Timur, tetap setia memproduksi cek remes. Cek remes adalah jajanan lawas yang terbuat dari ketela, yang diserut, kemudian digoreng. Cara membuatnya cukup mudah. Ketela yang telah dikupas, kemudian dicuci bersih, kemudian diserut. Goreng dalam minyak panas. Kemudian masukkan gula merah dan aduk hingga berwarna kemasa. Kemudian cetak. Mengangkat makanan jadul untuk tetap eksis pada saat ini. Ini memang sudah berapa lama, Bu, menekuni saya? Sementara ini dua bulanan, Bu. Selama dua bulan ini bagaimana, Bu? Alhamdulillah karena mendekati lebaran ini, jadi permintaan meningkat. Dirasakan oleh Umi Fitriah terjadi peningkatan permintaan cek remes menjelang lebaran. Umi Fitriah bisa menghabiskan tujuh kilo ketela untuk membuat cek remes, sebanyak 30 bungkus ukuran besar dan 50 bungkus untuk ukuran kecil. Sebukus cek remes dijual mulai dari harga 6 ribu hingga 15 ribu rupiah. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur